Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang, pemirsa Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik dan juga sarana serta prasarana PT Solo Manufaktur kreasi yang kita kenal luas dengan nama SMK. Diharapkan dengan peresmian ini maka SMK bisa menjadi merk Indonesia yang bisa mengembangkan industri otomotif di tanah air. Presiden Joko Widodo mengatakan peresmian pabrik SMK ini merupakan bentuk dukungannya secara pribadi terhadap pengembangan industri otomotif nasional. Menurut Presiden, berdirinya pabrik baru SMK ini nantinya akan mendatangkan efek berganda bagi industri lain. Termasuk industri kecil dan menengah. SMK diketahui telah bekerjasama dengan sejumlah perusahaan lokal untuk pengadaan suku cadang kendaraan yang diproduksinya. Selain itu, beroperasinya pabrik tersebut juga dipercaya akan turut menggerakkan ekonomi Kabupaten Boyolali dan sekitarnya. Residen Joko Widodo juga memberi apresiasi atas keberanian SMK untuk memulai upaya pertama dalam pengembangan industri otomotif lokal. Usaha pertama dalam memulai industri otomotif dengan brand dan prinsip Indonesia, ini harus kita acungi jempol keberanian dari PT Solo Manufaktur Kreasi ini. Ini tidak mudah, tidak gampang. Masuk pasarnya ini nanti juga tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi kalau kita sebagai sebuah bangsa mau menghargai karya kita sendiri, brand dan prinsip kita sendiri, ini akan laku. Dalam kunjungannya, Pala Negara sempat menyaksikan proses perakitan. Presiden juga sempat menjajal model angkutannya GSMK yang bernama Bima. Mobil SMK ini adalah brand dan prinsipnya. Masih mengenai kegiatan Presiden Joko Widodo, tetapi kali ini di Pontianak, Kalimantan Barat, di mana di sini Presiden membagikan 3.000 sertifikat hak atas tanah untuk warga di 14 kabupaten. Nah dari 3.000 ini, 1.500-nya diterbitkan melalui PTSL atau Program Tanah Sistematis Lengkap, sementara 1.500 lainnya diberikan melalui program sistem atau program redistribusi tanah. Nah ini merupakan bagian dari program reformasi agraria pemerintah. Presiden Joko Widodo mengatakan menargetkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang sejumlah target selama beberapa tahun belakangan. Di tahun ini, Kepala Negara menetapkan target penerbitan sertifikat hak atas tanah sebanyak 9 juta sertifikat, setelah pada tahun-tahun sebelumnya ditetapkan sebesar 7 juta dan 5 juta sertifikat. Data tahun 2015, di seluruh Indonesia masih terdapat 80 juta bidang tanah yang masih belum bersertifikat. Ketiadaan sertifikat tersebut pada akhirnya menyebabkan maraknya sengketa tanah atau lahan. Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pemerintah hendak berupaya melakukan percepatan penerbitan sertifikat, sehingga semakin banyak pemilik bidang tanah di Indonesia yang memiliki sertifikat sebagai pengakuan hukum atas tanah yang mereka miliki. Ini di trans, nanam paling ditanam apa? Karet sama sawit. Karet? Karet harganya turun, sawit juga harganya turun, betul. Turun semua. Turun semua, ini komoditas global supaya kita tahu semuanya. Terus, sertifikat mau dipakai apa? Karena sudah tua, sertifikat saya simpan. Disimpan? Simpan. Atau dijual untuk apa, Pak? Oh, gitu, disimpan. Karena masih ada turunan. Oh, karena masih ada keturunan. Seluruh bidang tanah di Provinsi Kalimantan Barat ditargetkan untuk dapat bersertifikat pada tahun 2025 mendatang. Saat ini diperkirakan terdapat 3,4 juta bidang tanah di provinsi tersebut dengan 1,6 juta diantaranya yang belum bersertifikat. Ini saya ingin menunjukkan bahwa kita itu kerja yang harus cepat. Baru duduk, berdiri di sini, nggak ada. Ya, selain di Kalimantan Barat, Pontianak ini, Presiden juga menyerahkan 3.000 sertifikat hak atas tanah untuk warga di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam penyerahan ini, Presiden Joko Widodo mengabarkan bahwa seluruh bidang tanah di Provinsi Jawa Tengah kemungkinan besar akan dapat diterbitkan seluruh sertifikatnya pada tahun 2024 atau 2025 mendatang. Sukoharjo, sebagaimana lakukan Menteri Agar Ria dan Tata Ruang, juga diperkirakan akan dapat diterbitkan seluruhnya pada tahun depan. Di Indonesia, sekitar 126 juta sertifikat yang semestinya telah diberikan kepada rakyat, baru 46 juta yang mampu terpenuhi di tahun 2015. Kepala Negara mengangkatkan percepatan penerbitan sertifikat tersebut. Apabila sebelumnya pemerintah hanya menerbitkan 500 hingga 600 ribu sertifikat per tahun, mulai tahun 2017, jumlah tersebut berlipat sekian kali. Dan berikut percakapan Presiden Jokowi dengan salah seorang warga penerima sertifikat hak atas tanah. Belum ada lima menit. Sinan, Pak. Mari kita, nama pemegang nggak? Pak Sumati, harus? Ini. Leras. Ini desa dusunnya ngasinan. Leras, nggak? Ini tengah-tengah meter perseginya. 547 meter persegi. Leras? Iya. Ini. Apa pun ganggih-ganggih mau. Gambarnya udah jadi. Ini yang namanya kerja cepat. Penyerahan sertifikat kali ini mencakup lahan seluas kurang lebih 2,4 juta meter persegi yang tersebar di sebelas kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Sertifikat terbanyak diterbitkan berada di kecamatan Luter dengan 600 sertifikat di susul kecamatan Tawang Sari dan kecamatan Bulu dengan masing-masing 444 dan 426 sertifikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!